Halo guys, kembali lagi dengan aku di channel Vina Air Design Kali ini aku akan membahas desain rumah ukuran 7x15 meter Selamat untuk pemilik aku Naira VR Pada episode kali ini, request mula yang kami pilih Untuk kalian yang ingin dibuatkan desain rumah yang keren secara gratis Caranya gampang kok Rumah ini ada area bermain bilyarnya loh Wah, pasti keren banget nih Yuk subscribe, komen, dan share video ini Untuk mendapatkan desain rumah secara gratis Oke, let's go Pada episode kali ini, aku akan membahas desain rumah Yang berada di lahan 7x15 meter Dengan tema desain rumah 7x15 meter dua lantai Rumah ini memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus loh Rumah ini menggunakan atap lana Untuk kalian yang ingin request, yuk tulis di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Di lantai 1 terdapat karpot, taman mini, ruang tamu outdoor, ruang keluarga, kamar tidur utama, meja makan, dapur, dan area cuci jemur Serta terdapat kamar mandi dan gudang Dan di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur anak, area bermain bilyar, dan akses ke ruang tamu outdoor guys Sebelum lanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu guys Enjoy this video Pada tampilan depan rumah ini, sudah terlihat keren dan unikan Dengan kombinasi warna hijau dan pink Langsung saja kita bahas area karpot Karpot ini berukuran 5x5 meter Dengan lantai menggunakan komblok sebagai area resapan air Area karpot ini bisa membuat 1 mobil dan 2 motor guys Di samping karpot, terdapat akses menuju ruang tamu outdoor Pas banget nih saat pandemi seperti ini Memanfaatkan area kanopi sebagai area ruang tamu outdoor guys Area ini berukuran 6x3,2 meter Cukup luas kan? Bisa digunakan untuk berjemur juga Wah, benar-benar multifungsi nih Pada area lantai ini, kami menggunakan rumput statis Agar memberikan nilai estetik dan meredam paras matahari Yang langsung mengerai lantai guys Mari masuk ke dalam bangunan Permisi Saat masuk ke dalam bangunan, kita sudah disambut oleh pemilik rumah nih guys Wah, kalian benar-benar tamu spesial loh Oke, lanjut Area ruang keluarga ini berukuran 3,5x4 meter Pada tampilan ruangan ini, kami mengkombinasikan warna pink Kis-kis kayu dan keramik dinding kobin garnet grey Dengan ukuran 25x40 Ditambah permainan plafon yang unik dan memberikan wallpaper awan Jadi semakin keren nih guys Mari menuju kamar utama yang berada tepat di samping area ruang keluarga guys Saat masuk ke dalam, kita merasakan sensasi yang berbeda Permainan material kayu, seraki seges kayu dan warna putih Membuat ruangan ini terkesan adem dan tidak kalah keren guys Kamar ini berukuran 3,2x3,2 Cukup untuk king size spring bed dengan ukuran 1,8x2 meter Lemari pakaian besar Satu meja lampu tidur Serta memiliki bukaan cahaya dari belakang rumah ini guys Wah, keren banget kan? You like video ini jika kalian suka guys Di depan kamar utama terdapat area kamar mandi Kamar mandi ini juga sangat keren loh guys Terlihat simple, tapi tetap keren Kamar mandi ini berukuran 2x1,8 meter Walau dikuran yang terbatas, pemaksimalan desain membuat area ini semakin keren guys Terdapat satu kloset duduk, satu shower, dan washtapel Dengan permainan warna abu-abu, keramik diningnya heksagonal bunga, biru donker, coklat muda, serta HPL kayu membuat ruangan ini kecah abis guys Eits, jangan sampai ketiduran ya di kamar mandi Mari beralih ke area berikutnya Di samping tembok terdapat rak aksesoris yang bisa menambah nilai estetika rumah ini guys Ini adalah pintu akses ke gudang dan kita jangan masuk ke dalamnya ya guys Kotor guys Gudang ini berukuran 2x1,4 meter Lanjut ke area belakang rumah ini Area belakang ini difungsikan sebagai dapur, meja makan, semi outdoor Area cuci jemur Area ini berukuran 7x2,8 meter Wah seger banget kan terdapat banyak tanaman hias yang mengitari area ini guys Di samping itu bukan cahaya dan udara sangat enak Pada area kanopi, menggunakan kanopi yang bisa ditutup Sudah penasaran dengan lantai 2? Let's go! Tangga ini berbentuk letter U dengan tinggi tiap trap 18 cm Cukup efisien saat mengakses dan tidak membuat capek saat naik atau turun tangga guys Ukuran tangga ini berukuran 1,85x3,85 meter guys Saat naik ke lantai 2 sudah diperlihatkan dengan pemandangan yang keren banget loh guys Terdapat area bermain biliar, wah asik banget kan bisa berkumpul dan bermain bersama sama keluargamu disini Area ini berukuran 3,5x4 meter Ditambah pajangan aksesoris membuat area ini jauh lebih catchy guys Dan juga bisa mengakses ke area ruang tamu order loh Bisa sekalian menjamu dan bermain biliar bersama tamu yang datang nih guys Keren kan rumah ini? Mari masuk ke dalam kamar anak pertama Desain kamar anak ini juga tidak kalah keren loh Wah kece dan bisa membuat anakmu betah tidur di ruangan ini guys Area ini berukuran 2,4x3,75 meter Cukup untuk 1 double spring bed dengan ukuran 1,2x2 meter Kombinasi warna biru pada lemari dan hiasan spring bed Serta terdapat kis-kis kayu dan keramik dinding hexagonal bunga Membuat kamar anak ini tampil kayak cerah dan keren guys Mari masuk ke dalam kamar anak berikutnya Yaitu kamar anak kedua Kamar anak kedua ini juga tidak kalah keren loh guys Area ini berukuran 2,3x3,075 meter Kombinasi warna kayu, keramik dinding hexagonal bunga Biru dan granit putih membuat kamar ini terlihat mewah guys Wah ditambah permainan lighting memberikan pencahayaan Dan membuat kamar anak ini benar-benar terlihat mewah Dan mari masuk ke dalam kamar anak terakhir Yaitu kamar anak ketiga Saat masuk ke dalam kamar anak ketiga terlihat tampilan yang biasa saja guys Dibandingkan kamar anak pertama dan kedua Tapi jangan salah Kamar ini juga terlihat keren loh Kamar ini berukuran 2,3x3,075 meter Area ini juga menggunakan kombinasi warna hijau, daun pandan Keramik dinding hexagonal bunga, kis-kis kayu Tetap keren kan? Bagaimana menurut kalian design rumah di lahan 7x15 meter ini? Sangat keren kan? Dengan tiap ruangan memiliki bukaan sirkulasi dan cahayaan Tiap ruangan sehingga diatur sangat baik guys Dengan tiap ruangan memiliki bukaan Yuk berikan komentarmu mengenai design rumah kali ini guys Jika kalian suka tekan like Jika tidak suka tekan dislike Dan yang belum subscribe silahkan subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru ini guys Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax